Nah, selanjutnya saya akan masuk ke scoops. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja Anda bertanya. Saya bisa dipotong kapan saja. Akan mute dulu, lalu Anda sampai ke sini. Terima kasih. Baik. Proyek scope management atau pengelolaan lingkup proyek atau manajemen ruang lingkup proyek. Nah, yang disebut sebagai ruang lingkup proyek atau scope dalam konteks proyek manajemen itu ada mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama itu adalah lingkup dari produknya. Jadi kita sudah sepakati bahwa produk itu ada dua. Produk yang sifatnya unit atau sifatnya jas. Kemudian ada yang disebut juga dengan proyek scope. Lingkup dari pengelolaan proyek. Yang pertama ini, produk scope atau lingkup produk, ini bicara output. Proyek scope, ini bicara proses pengelolaan proyek. Apa itu produk scope? Lingkup karakteristik produk yang dibuat. Spesifikasi dan karakteristik. Jadi misalnya Anda membuat sesuatu, Anda bertugas sebagai pimpinan proyek dalam pengembangan produk. Pengembangan produknya adalah misalnya low cost people mover vehicle atau kendaraan yang dapat dimuati tujuh orang tetapi low cost. Nah, kira-kira gitu. Anda harus tetapkan spesifikasinya apa yang disebut dengan low cost people mover. Pertama, people mover. Triple mover itu harus bisa muat lebih dari enam orang. Tujuh orang. Low cost. Low cost itu berarti CC-nya harus rendah. Kita buat mobil dengan 1200 CC. Tapi bisa muat dengan tujuh orang. Nah, konsekuensinya bagaimana karakteristik produknya? Konsekuensinya berapa? Mesinnya menggunakan mesin apa? Pengalaga kudanya berapa? Terus misalnya jumlah tempat duduknya, posisinya bagaimana? Apakah menghadap ke depan semua? Atau ada yang menghadap ke depan? Seperti angkot dan lain sebagainya. Atau satu konsumsi bahan bakarnya satu liter berapa kilo. Maksudnya berapa kilometer dia bisa menempuh dengan satu liter BBM. Itu merupakan contoh karakteristik dari produk yang harus ditentukan di awal pada saat kita mau mengembangkan produk tersebut. Itu kalau contohnya produknya adalah kendaraan. Proyeknya. Kalau misalnya Anda diminta menjadi seorang pimpinan proyek dalam hal pengadaan atau dalam hal acara ekspo, misalnya di Jogja, Jogja Expo 2021, kita lihat ekspo ini diharapkan apa? Berapa orang pesertanya? pesertanya itu yang sewa stand ya. Yang sewa stand disitu berapa orang? Kemudian yang menghadirinya ada berapa? Menjadi spesifikasi jumlah sponsornya berapa? dana yang digunakan seperti apa? Kemudian kalau di situ ada transaksi perdagangan, maka berapa transaksi yang bisa terjadi? Misalnya dalam acara ekspo tersebut. Nah ini jumlah pengunjung yang berarti juga merupakan satu karakteristik. Jadi itu merupakan spesifikasi. Nah kemudian yang disebut dengan proyek skop. Proyek skop itu bagaimana proyek ini diteluruh. Berapa orang jumlah pengelola proyeknya, panitianya, divisinya apa saja. Anggarannya berapa. Kegiatan yang dilakukan apa saja. Apakah dalam acara event itu hanya ada pameran untuk produk IPM, PM, PM, atau ada hiburannya, misalkan di sela-sela itu. Atau di sela-selanya ada kuis, ada lomba, dan sebagainya. Nah ini yang disebut dengan proyek skop. Bagaimana kita mengelolanya? Apakah diserahkan kepada event organizer khusus, atau kita buat pengelola sendiri, dan lain sebagainya. Jadi kalau produk skop itu adalah hasilnya, keluarannya. Sedangkan proyek skop itu adalah bagaimana kita mengelola proyek. Nah sekarang, apa yang disebut dengan proyek skop management, atau pengelolaan ruang lingkup proyek. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang mengendalikan ruang lingkup, di mana intinya adalah kita bisa mendefinisikan mana-mana yang termasuk dalam pekerjaan kita sebagai tim pengelola proyek, dan mana-mana pekerjaan yang tidak termasuk dalam kita pengelolaan proyek. Misal, kita buat gedung. Pampus U. Judulnya adalah proyek pembangunan Pampus 2 UIN 9 kali kegagam. Lokasi Desa Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Perancis. Misalnya kayak gitu. Akutnya gimana lingkup itu? Kira-kira yang pake Anda tadi, mana yang termasuk, mana yang termasuk. Jumlah gedungnya ada berapa? Gedung untuk teknik industri masuk akunnya. Kalau kira-kira itu termasuk, berarti masuk dalam lingkup. Akhirnya bingung gedungnya itu termasuk tempat parkirnya. Termasuk jalan masuk dari jalan raya Wates, Wates sampai Kulon Progo, ke sana masuk nggak jalan. Termasuk gensetnya. Termasuk taman-taman jogging pack, dan sebagainya. Apa cuma gedungnya aja. Apa termasuk juga alat-alat laboratoriumnya. Apa cuma bikin gedungnya aja. Kira-kira itulah pertanyaan yang harus dibahas dalam scope management. pekerjaan-pekerjaan mana yang termasuk menjadi tanggung jawab kita, mana-mana yang tidak termasuk. Saya jelas. Kemudian, ini harus difahami oleh siapa? Oleh tim pengelola proyek kita, dan juga stakeholder. Stakeholder ini siapa? Stakeholder ini adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang terkait dengan proyek ini. Bisa yang terkait untuk mendukung, bisa juga yang terkait dengan proyek ini, aku tidak mendukung. Dan semuanya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena stakeholder ini, kalau kita tidak memperhatikan, ini bisa jadi penghambat dalam penyelesaian atau perjalannya proyek ini dengan nancang. Kalau kita bicara misalkan di kampus, kita mau mengadakan seminar internasional, maka siapa stakeholder-nya? Mahasiswa, dosen, panitianya, prodinya, pesertanya, pembicaranya, keynote speaker, sponsor, itu stakeholder. Yang tidak mendukung, ada yang mendukung, ada. Semuanya harus kita perhatikan. Oke. Nah, tadi sudah sampaikan ya, ada proyek requirement, ada product requirement dari sudah. Kemudian, output dari kegiatan proyek manajemen ini, ada dalam scope manajemen ini, adalah kita dapat menyusun apa yang disebut dengan proyek scope statement. Proyek scope statement. Atau pernyataan ruang lingkup proyek. Dan ini juga digunakan untuk apa? Untuk penyamaan persepsi antara stakeholder tentang proyek. Nah, salah satu cara yang harus nanti ada harus ada. Dalam proyek scope statement, itu adalah WBS atau Work Breakdown Structures. Work Breakdown Structures. Anda ingat mungkin kalau di teknik industri, dulu ada POM, Build of Material, kalau Anda ingat, de facto Anda belajar MRP atau Inventory, Material Requirement Planning, itu ada struktur produk, yang disebut dengan Build of Material. Nah, ini sebenarnya sama. WBS ini juga sama sebenarnya. Cuman namanya WBS, Work Breakdown Structure atau Build of Activities sebenarnya. Jadi proyek ini kita bagi-bagi pekerjaan dari mulai yang pekerjaan besar, setiap pekerjaan besar itu kita terjemahkan lagi menjadi beberapa pekerjaan kecil, level 2-nya, level 3-nya lebih kecil lagi. Tujuannya apa? Kalau kita sudah memetah-metah pekerjaan ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan pekerjaan yang kecil itu butuh waktu berapa lagi. Butuh biaya berapa. Butuh tenaga manusia berapa. Butuh orang berapa untuk menyelesaikannya. Nah, jadi tujuan daripada Work Breakdown Structure itu adalah supaya kita mudah membuat perencanaan. Karena kita nggak mungkin menghitung biayanya langsung semua. Dalam skala proyek yang besar utuh itu. Tapi proyek yang besar utuh itu harus kita pecah dalam beberapa aktivitas. Dalam beberapa kegiatan sehingga kita lebih mudah dalam menentukan biaya, waktu, dan lain. WPS-nya begini. Misalnya kalau WPS itu contohnya kalau kita buat proyek misalnya gedung, maunan gedung, maka apa saja aktivitasnya? Kebebasan lahan, terus kemudian adalah pembuatan fondasi, penusunan struktur bangunan, terus kemudian adalah finishing arsitektural, kemudian pemasangan atap, terus pemasangan landscape dan taman. Misalnya seperti itu. Nah, masing-masing kita terjemahkan. Kebebasan lahan itu dari mulai apa? Kersihkan lahan dulu yang bolong diuruk, yang ada bukitnya di papras, yang disebut dengan cut and fill. Kemudian dilatakan sebagai bulldozer sehingga ada kamarnya lagi, tidak ada pohon-pohon lagi. Siap untuk dibangun dengan rata, kita ukur dengan water pass, dengan topografinya seperti apa, dengan teodolet, kita ukur pas semua. Tahap kedua, pembuatan fondasi digali menggunakan ekscavator atau defu. Buat fondasi di situ, kita bisa menggunakan fondasi menggunakan betul-betul yang sekar ayam atau menggunakan burpail atau menggunakan tiang panca. Setelah jadi fondasinya, kita membuat struktur kolom-kolom di lahan aneh satu sampai yang paling atas. Setelah kolom-kolom, kita bisa menyusun arsitekturannya, atap-bata, masang keramik, sebagainya. Lalu masang atap. Setelah masang atap, kita finishing. Setelah finishing, baru bagian luar yang kita perbeli, kamannya, tempat parkirnya, landscape, dan lain sebagainya. Semua dipecah pada kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Kalau misalnya proyeknya itu suatu kegiatan yang berhasil, misalnya, misalnya saya ambil Anda menjadi panitia event organizer sebuah wedding, sebuah pernikahan, terkata-kata, menjadi panitia pernikahan kakak Anda. Bagaimana membuat WBS-nya? Kita bukan bagi tiga misalnya. Kegiatan pra-wedding, pada saat wedding, dan post-wedding. Pra-wedding itu apa? Pembentukan panitia, pencarian tempat, pemasanan konsumsi, pembuatan seragam, undangan, penyebaran undangan, pembagian tugas dari panitia, penentuan perpengkaran nikahnya dulu di KUA, penghulunya siapa, dan lain sebagainya. Cateringnya gimana? Pas hari H, kita mulai ketugasnya. Mulai ketugasnya, kemudian sampai pada akhirnya selesai acara akad nikah dan resepsi. Setelah selesai acara post-wedding, Pembagian panitia, pembagian bingkisan, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan kegiatan-kegiatan yang harus kita bagi dalam beberapa level, WBS atau WBS. Output dari scope statement ini adalah kapas kerja seperti ini. Oh iya, kemarin saya sampaikan ya, bahwa saya beri alternatif Anda dari kelas A dan kelas B untuk memilih akankah kita mengadakan tugas kelas atau tugas individu. Karena kemarin saya sampaikan penelian itu ada UTS, UAS, tugas kelas, tugas individu. Tugas terlompok, tugas individu. Kembali sekarang saya beli alternatif. Kalau Anda mau tugas kelas, maka UTS-nya hilang, tugas individu hilang. Hanya ada UAS, tugas kelas, dan tugas terlompok. UTS-nya nggak ada, tugas individu-nya nggak ada. Kalau kakak-kakak Anda yang dulu buatnya tugas kelas. Tugas kelas itu apa? Bisa buat expo, buat webinar, buat pameran, atau membuat produk. Maka Anda yang sudah pernah membuat itu adalah produk untuk air purifier atau water purifier, kemudian membuat brown, kemudian Anda yang sudah pernah membuat apa namanya, crusher untuk menghancur sampah, dan lain sebagainya. Anda harus mempresentasikan kegiatan atau produk yang Anda buat ini sebelum UHS dan juga harus terlaksana kegiatannya. Kegiatan ini seperti Anda melakukan kegiatan yang lain, tapi Anda kelola berdasarkan ilmu ala proyek ini. Nanti setelah selesai kuliah terakhir ini saya akan tanya, kita mau pakai proyek kelas atau mau proyek individu? Kalau individu berarti ada proyek individu, ada tugas kelompok, ada UTS, ada UAS. Tapi kalau ada kelas, hanya ada UAS, tugas kelompok, dan tugas kelas. Dan presentasi paling kecarnya adalah tugas kelas. Oke, 50 persen sendiri. Baik. Oke, nah, langkah pertama, output dari langkah proyek scope management, Anda melakukan pengisian itu. Nama proyeknya, kapan, nomernya berapa, siapa yang menjadi manajer proyeknya, siapa proyek ownernya, kontak nomer nomernya, teleponin, tulis. Kita tulis di sini, proyek objektif and purpose, tujuan dan target proyeknya apa, kenapa kita melakukan proyek itu, tuliskan tujuannya di sini. Supaya kita jelas bahwa proyek itu ada tujuannya, tidak harap. Kita mau buat gedung kampus 2, di pajangan, tulis dulu dong, apa proyek purpose and objektifnya. Misalnya adalah meningkatkan fasilitas sarana-prasana perkuliahan pada UIN Sunan Kalijaga, sehingga diharapkan UIN Sunan Kalijaga dapat juga meningkatkan kapasitasnya untuk dapat diakses oleh masyarakat luas. Mengingkat masyarakat Indonesia masih sedikit yang dapat mengenyam pengidikan tinggi, dimana baru 20-25 persen saja pada tahun 2015, sehingga harapan kita dengan kita memiliki sarana-prasana yang lebih banyak, yang lebih baik, maka kita dapat memiliki kapasitas yang lebih besar, dengan demikian masyarakat dapat lebih banyak yang bisa mengakses UIN Sunan Kalijaga, dan lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan pendidikan tinggi. Itu tujuannya. Purpose. Tulis dulu, jangan langsung masuk ke proyek-proyeknya saja. Kita harus tahu juru, proyek ini buat apa sih? Proyek peningkatan kapasitas produksi manufaktur. Tujuhannya apa? Meningkatkan kapasitas produksi perakitan truk Isuzu PLF. Kenapa? Untuk dapat memenuhi peningkatan kebutuhan pasar akan truk menengah. tanpa harus melakukan pemindahan apa namanya, pemindahan pabrik atau manufacturing lain yang sudah ada. Sehingga yang dimungkinkan adalah pengembangan kapasitas produksi tanpa membuat pabrik yang baru. Tujuhannya itu. Nah, setelah itu yang saya bilang di sini. Apa proyek requirement dan produk requirement-nya yang tadi saya sampaikan? Produknya apa ketentuannya? Karakteristiknya bagaimana? Kalau tadi proyeknya contoh yang pertamanya itu adalah kampus 2 UIN di Pajangan, kita lihat berapa gedung yang dibuat. Berapa meter persegi bangunannya. Parkirnya bisa menampung berapa puluh, berapa ratus mobil. Kemudian tersedia nggak alat-alat penunjang misalkan satu komputer itu berapa mahasiswa rasionya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu tuliskan di situ. Itu untuk yang sifatnya proyek. Saya produk. proyek requirement-nya. Bagaimana proyeknya dikelola. Pembangunan kampus 2 Pajangan akan dilakukan secara bertahap dalam empat tahun dimulai tahun 2022 sampai tahun 2026. Dengan masing-masing tahapan kurang lebih memiliki bubuk yang sama yaitu sekitar 25 sampai dengan 30 persen. Karena gitu. Itu proyek requirement. Proyek ini akan dilakukan berdasarkan dana dari SBSN yang akan dimasukkan dalam sumber dana alokasi khusus dari Kementerian Agama dan pemenuhannya akan dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan proyek proyek di lapangan. yang disebut dengan misalnya adalah proyek required. Kemudian berikutnya adalah proyek deliverable dan success dedicated. Deliverable. Deliver. Apa yang didapatkan dari proyek ini yang bisa digunakan oleh end user. Saya sampaikan di sini deliverable-nya. Kalau kampus itu gedung. Berapa gedung. Berapa ruangan. Berapa komputer. Berapa alatnya. Berapa laboratorio. Kalau kita pengadaan barang. Berapa meja. Berapa kursi. Berapa mobil. Berapa moto. Deliverable. Berapa orang yang sekolah akan menjadi dokter. Dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut measurable success indicator. Lalu yang dikatakan sukses itu apa? Bangun gedung. Gedung doang. Tapi kita bilang bahwa minimal 75% dari gedung yang sudah selesai. dapat langsung digunakan untuk kegiatan akademik pembelajaran baik belajar maupun pengajar. Nah itu adalah contoh sukses indikator. Jadi masukkan antara proyek deliverable dan indikator suksesnya apa. Saya sampaikan di sini. Nah setelah itu ada yang disebut dengan scope. Influte termasuk dan tidak termasuk setelah input. Tuliskan. kalau gedung tadi inputnya itu toilet. Kemudian full ready to use peramik, listrik, semua masuk. Do not include apa misalnya? Tanaman-tanaman di taman di luar gedung. Kemudian tempat parkir. Terus kemudian asfal yang jalan yang sudah di asfal itu mungkin belum. Atau dia akan dianggarkan dalam proyek selanjutnya. Kalau dalam proyek ini belum masuk dalam lingkup dulu harus jelaskan. kemudian tadi kita harus berusaha mengetahui dan memperhatikan seluruh harapan dari stakeholder. Kita terjemahkan stakeholder-nya ada berapa? Stakeholder 1, 2, 3. Tentu nanti kalau pas Anda membuat laporan ini tidak tahu stakeholder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa? Misalnya untuk gedung di hapus 2. Stakeholder-nya siapa? Dosen, pemerintah daerah, sempat, terus mahasiswa, terus masyarakat, dan lain sebagainya. Kira-kira harapan dari mereka apa? Jadi fase skop ini juga memerlukan studi daripada stakeholder-stakeholder itu kira-kira apa kebutuhannya, apa keinginannya. Kalau kita tuliskan di sini asumsinya, kebatasannya, anggarannya berapa misalnya, tahunnya berapa lama, ini periode kebangunan, dan seterusnya. Terus kita membutuhkan dukungan apa dari pemerintah daerah? Keamanan misalkan daripada kepolisian, dari Koramil, atau misalkan dari Polsek, dan seterusnya. Lalu kita buat struktur organisasi proyeknya, siapa manajer proyeknya, divisi untuk bagian pengadaan barang, divisi untuk bagian apa-apa, kita buat struktur organisasinya, tidak boleh berubah. Lalu kita buatlah struktur pekerjaannya. Ada beberapa pekerjaan, baik itu level pertama, level dua, level tiga, lalu setiap pekerjaan diureikan, yang sudah level terakhir itu. butuh waktu berapa, kira-kira siapa yang mengerjakan, berapa hasilnya, siapa yang membuat, bagaimana biayanya. Jadi lebih jelas. Setelah itu ada approval, setuju lah proyek ini. Yang menyetujui siapa? Proyek owner, yang punya uangnya, masnya. Proyek manajer Anda sebagai pengolah proyek, tapi pembinaannya yang terakhir adalah ototest terkait, kalau di kampus misalnya adalah rektor, dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan kita adalah menentukan lingkup dari proyek dengan outputnya adalah membuat proyek scope statement. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya tadi, untuk masalah tugas tadi, gimana jadi kesimpulannya kelas A dan kelas B ini? Mau ada tugas kelas atau tidak? Mau menjawab dulu supaya nggak kepanjang-panjang, karena nanti kalau ada Anda bilang tugas kelas, selanjutnya saya mulai mengarahkan ke sana. Tapi kalau Anda bilang nggak perlu, tugas kelompok aja saya juga akan mengarahkan kepada tugas kelompok. Besok akan didiskusikan aja di sini, kita mau pakai tugas kelas atau tidak. Silakan, kalau ada pendapat dulu, saya persilakan. Silakan, kalau ada yang mau berpendapat mengenai tugas kelas, saya persilakan. Ketua kelasnya mungkin gimana? Halo? Halo? Iya, Pak. Saya gimana? Jadinya mulai tugas kelas atau nggak? Kalau untuk tugas kelas itu kayak isap biasanya itu nggak, Pak? Iya, kayak gitu. Ya, cuma karena sekarang sedang pandemi disesuaikan. nantinya senior Anda sudah melakukan itu. Kalau pakai tugas kelas, kita tugas kelas itu 50% saja. Paling tinggi. Kalau tugas kelasnya sukses, nilainya bagus biasanya. tapi kalau nggak ada tugas kelas, kita ada UTS, cuma ada tugas individu. Kayaknya kemarin udah pernah saya bilang ya suruh nantikan itu kan? Atau belum? gimana? Halo? Iya, Pak. Sebenarnya, Pak. Enggak, Pak. Akutnya minggu kemarin udah pernah saya bilang belum untuk mendiskusikan itu? Udah, Pak. Kemarin udah sempat didiskusikan. Yang lain pada manut-manut aja, Pak, sebenarnya. Kalau manut itu makutnya gimana? Kalau kemarin sih katanya bilang pada yang kelas aja, Pak, sama seperti yang dulu-dulu. Oke, ya sudah. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Jadi kita sepakati ya. Nah, tugas kelas. Kelas A dan kelas B. Karena ini zaman pandemi satu kelas, satu kerja. Kalau dulu kan satu kelas dibagi dua kelompok. Nah, sekarang dibagi satu saja. Satu ke satu. Nanti sekarang yang didiskusikan. Satu kelas membuat event. Sekarang satu kelas membuat produk. Nah, mana yang produk, mana yang event Anda diskusikan sendiri. Saya beri waktu dua minggu. Minggu depan belum saya tanya. Minggu depannya lagi saya tanya. Kira-kira bakal membuat kegiatan apa atau produk apa. Jadi Anda punya waktu dua minggu untuk mendiskusikan itu dulu. Nah, setelah itu kita mulai nih. Planning cases, study kasusnya jalan terus. Jadi kalau tadi kita buat scope treatment, maka Anda harus buat juga itu untuk proyek Anda. Nanti kita bicara network planning, perkenaan time planning, waktu, proyek, maka juga Anda lakukan itu untuk proyek Anda. Jadi, kita akan belajar bagaimana kita mengelola proyek, menggunakan study kasus, proyek yang Anda rencanakan sendiri. Jadi nanti akhirnya, hasil akhirnya apa? Hasilnya dokumen. Pemulaan dokumen dari mulai perentanaan proyek sampai evaluasi. Jadi Anda tahu siklusnya betul. Bagaimana melakukan suatu proyek sederhana ya, kegiatan sederhana, proyek sederhana, tetapi dengan pendekatan manajemen proyek itu supaya Anda paham. Bagaimana manajemen proyek ini bukan jalan. Baik, saya rasa itu ya. Untuk hari ini, harusnya Anda sudah membaca buku sampai dengan bab yang keempat. Karena minggu ke depan, kita akan mulai masalah time manajemen dan itu sudah mulai masalah waktu, jadi sudah mulai masalah hitungan. Tolong dibaca dulu materinya supaya kita juga bisa lebih jelas mendiskusikan mengenai manajemen itu. Sampai di sini, sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terkait dengan materi maupun perjalanan kuliah kita. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Untuk pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Untuk eventnya itu berarti nanti untuk akhir semester. Ya, Pak. Betul. Jadi, eventnya itu akhir semester. Sebelum nilai keluar. Jadi, kemungkinan Anda cari waktu sebelum nilai keluar. kegiatannya yang satu berupa kegiatan satu berupa produk. Yang paling mudah kayak isak cuman online pamerannya. Undang orang suruh presentasi beberapa desain produk itu dan sebagainya. Atau Anda mau kegiatan lain, silakan aja. Anda desain. Saya beri waktu dua minggu untuk Anda memikirkan kira-kira kegiatan apa. Jadi, tugas yang pertama adalah dalam dua minggu ke depan Anda pikirkan setiap kelas. Yang pertama ada kelas yang bertugas menyelenggarkan kegiatan. Ada kelas yang bertugas menyelenggarkan membuat produk. Nanti kira-kira kegiatannya apa, produknya apa. Kita juga nanti buat proposal. Saya bantu untuk dapat penyelenggaraan dari poli dan lain sebagainya. Kira-kira gitu biasanya. Nah, baik. Kalau dirasa masih ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak, ini kita akhiri dulu. Tolong dibaca bab depan, yaitu bab yang selanjutnya, masalah time management dan itu mulai ada hitung-hitungannya. ada rumus-rumusnya. Nanti juga bagi yang tidak hadir, silakan untuk mengakses link rekaman kuliah ini yang akan saya sampaikan nanti di grup setelah saya upload. Ya, materinya saya rasa masih sampai mencakup sampai minggu depan. Materi yang sudah saya sampaikan di grup sampai dengan time management. Baik, begini dulu. Terima kasih seberhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.